200 umat Katolik dari Gereja Katedral Bandung bersiap berangkat menuju Jakarta untuk bertemu Paus Franciscus. Sebanyak 5 bus akan berangkat dari Bandung menuju Jakarta pada Rabu pagi. Sebelumnya Katedral Bandung menyeleksi para umat yang akan mengikuti perjalanan untuk bertemu Paus di Jakarta. Seleksi yang dilakukan diantaranya berdasarkan kondisi kesehatan. Kapan lagi kita bisa ketemu dengan Bapak Paus? Mungkin dengan jauhnya Jakarta-Roma itu tidak memungkinkan untuk kita bisa bertemu dengan Bapak Paus sehingga ini satu kesempatan yang sangat besar dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa kita menjadi hamba-hambanya yang terpilih untuk bisa bertemu dengan Bapak Paus. Kita bisa mengikuti semua rangkaian dan apapun pesan dari Bapak Paus yang akan kita laksanakan, kita akan teruskan kepada umat-umat yang lain. Kesederhanaan Itulah yang ditunjukkan pemimpin gereja katolik dunia Paus Franciscus saat kunjungan apostoliknya di Indonesia dari 3 sampai 6 September 2024. Saat datang ke Indonesia, Paus Franciscus tak menggunakan jet mewah pribadi melainkan hanya charter pesawat komersil dari maskapai Ita Airways milik pemerintah Italia. Paus Franciscus juga tidak menggunakan mobil mewah selama kunjungan di Indonesia. Paus memilih menggunakan Toyota Innova Scenics yang biasanya digunakan warga kebanyakan. Paus Franciscus terlihat duduk di kursi penumpang depan. Selama di Jakarta, Paus Franciscus juga tidak menginap di hotel. Paus akan bermalam di kedutaan besar Tahta Suci Vatikan. Bapak Paus akan menginap di kedutaan besar Vatikan, jadi tidak menginap di hotel. civil car yang akan digunakan oleh Sri Paus itu adalah Toyota Kijang Scenics. Kunjungan apostolik merupakan lawatan resmi yang dilakukan Paus sebagai pemimpin spiritual umat katolik ke berbagai komunitas gereja katolik yang tersebar di seluruh dunia. Tim Liputan Kompas TV 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 Tim Lipan Kompas TV